Intro Hmm, panas banget nih pertandingan antara Respark vs GS Caltech di semifinal Covo Cup 2024. Respark berhasil menghentikan langkah GS Caltech dalam duel ketat yang berakhir dengan skor dramatis. Tilu 2, eh 3-2. Pertandingan ini bener-bener bikin tegang, John. Seperti kita naik roller coaster. Hmm, yang jelas Respark langsung gas di set pertama. Dan sempat unggul jauh dari GS Caltech dengan 17-12. Tetapi GS Caltech gak tinggal diam. Dan akhirnya, GS Caltech berhasil nyuri set pertama dengan skor-skor 23-25. Hmm, cukup bikin kecewa sih buat Respark. Tapi namanya juga pertandingan gak ada yang bisa diprediksi. Nah, memasuki set kedua, Respark langsung nyalain mesin. Unggul 11-7, terus ninggalin lawannya sampai 20-12. Dan disitu GS Caltech berusaha bangkit. Tetapi, Respark sudah di atas angin dan sukses. Menutup set ini dengan skor 25-20. Dan skor pun jadi imbang, jadi satu sama. Memasuki set ketiga, ini agak-agak nyebelin buat Respark. Kenapa bisa dibilang nyebelin? Bayangin, mereka sempat unggul 11-6. Tetapi, GS Caltech kembali ngasih perlawanan dan nyamai kedudukan menjadi 14-14. Dan sempat juga ada momen Megawati Hangisri bikin Respark unggul 21-17. Tapi akhirnya, GS Caltech berhasil comeback dan mencuri poin di set ketiga dengan skor 22-25. Waduh, Respark mesti ngejar lagi nih. Akhirnya masuklah ke set keempat. Set penentuan untuk Respark. Jika kalah, otomatis Respark akan gugur di semifinal. Dan GS Caltech lah, yang akan lolos ke final. Yang pasti, seperti kita ketahui bahwa Respark benar-benar gak mau kalah. Mereka langsung tancap gas. Unggul 7-2. Terus ngebut sampai 21-15. Nah, di set ini, mereka sepertinya gak mau kasih kesempatan buat GS Caltech untuk bernafas. Dan akhirnya, set keempat diambil oleh Respark dengan skor 25-17. Dan skor pun menjadi 2-2. Dan masuklah ke set penentuan alias set kelima. Yang jelas, set kelima ini benar-benar penuh drama. Respark akhirnya bisa memanfaatkan kesalahan-kesalahan individu pemain GS Caltech. Dan siapa lagi kalau bukan Megawati Hangis Riper Tiwi yang jadi pahlawan di momen-momen krusial. Serpis Megawati sangat mematikan dan membuat para pemain GS Caltech melongo. Bahkan cemesan-cemesan Megawati pun wow, luar biasa. Dan bahkan di poin terakhir, poin kemenangan, Megawati membuat Respark menutup set ini dengan skor 15-10. Dan akhirnya, menang dengan skor 3-2. Wow, pecah banget untuk pertandingan kali ini. Kemenangan ini gak cuma bikin Respark masuk ke final. Tetapi juga membuat Megawati Hangis Riper Tiwi makin dekat dengan trofi kelimanya di tahun ini. Bayangin John, dia sudah menjuarai di Fun Volleyball. Ajang Fun Volleyball ini digelar di Indonesia, tepatnya di Jakarta, di Stadion Arena Senayan. Respark melawan Indonesia All-Star. Dan Respark berhasil memenangkan pertandingan. Kemudian menjuarai Pro Liga 2024 bersama Jakarta Bin. Kemudian menjuarai Taichung Formosa Cup yang digelar di Taiwan. Dan terakhir kemarin, Megawati berhasil membawa medal imas di Pond Aceh, Sumatera Utara 2024. Nah, kalau Respark juar di Kovokap ini, maka Megawati bakal menambah lagi koleksi trofinya di tahun 2024. Dan ini benar-benar luar biasa. Megatron! Kita doakan Respark bisa meraih Kovokap untuk pertama kalinya di tahun ini. Dan di final, Respark akan bertemu dengan Hyundai Hill State. Setelah di semifinal mengalahkan IPK Autos dengan skor 3-0.